Intro Ratusan personil TNI tiba di Balai Desa Tebluru, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan Kedatangan ratusan personil TNI ini untuk melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa yang ke-109 tahun 2020 Program TNI Manunggal Membangun Desa ini merupakan bukti bagi TNI kepada rakyat, TNI untuk rakyat, dan TNI kembali ke rakyat Sekitar pukul 18.45 WIB, para personil TNI tiba di Balai Desa Tebluru, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan Yang disambut oleh Dan Ramil 0812, 15 Karangeneng, atau Dan Ki TMMD Kodim 0812 Lamongan Letu Infanteri Sobar Adnanto Adapun, para personil TNI yang datang untuk melaksanakan pembangunan atau program TMMD ke-109 tahun 2020 Antara lain, Batalion Zipur 5 AWB, 30 personil yang dipimpin Danru Serma Supriaji Brigif mekanis 16 WY, 31 personil dipimpin Kapten CHB Suroso Brigif mekanis 512 KY Marabunta, 38 personil dipimpin Letu Infanteri Nugraha Selesai melaksanakan penyambutan para personil TNI di Balai Desa Tebluru, Kecamatan Solokuro Acara dilanjutkan dengan apel pengecekan pasukan yang dipimpin Kasdim 0812 Lamongan Mayor ARH GN Putu Ardana Kasdim 0812 Lamongan menyatakan pihaknya mengucapkan selamat datang kepada para personil TNI yang akan melaksanakan TMMD ke-109 tahun 2020 Di Desa Tebluru, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan sebagai wujud pengabdiannya kepada masyarakat Dan tetap menjaga nama baik diri sendiri, kesatuan kehormatan TNI khususnya TNI Angkatan Darat Pegang teguh Sabta Marga dan Sumpah Prajurit serta hormati adat-istiadat yang ada di wilayah pembangunan TMMD Pelaksanaan tugas dengan ikhlas sehingga pelaksanaan TNMD ke-109 tahun 2020 berjalan dengan baik, lancar dan sukses Selanjutnya para personil TNI diantar oleh masing-masing pimpinannya untuk menuju tempat singgah atau rumah tampung milik warga Selama menjalani tugasnya TNI malam ini terkait kedatangan personil, ada berapa personil yang dilibatkan dalam TNMD ini? Untuk yang dilibatkan personil dalam pahiran kegiatan TMMD jumlahnya 110 orang Terdiri dari Batalion 512 Malang, kemudian dari Yonsipur 5 Surabaya, Yonsipur 5, kemudian dari BDIP 16 Kediri Jumlahnya 110 personil 110 personil Nanti dilibatkan dalam kegiatan apa saja, Nek? Dalam pelaksanaan kegiatan ini nanti kita bagi, karena ini ada yang rapat beton jalan, kemudian rumah isolasi, kemudian ada 10 sasaran rumah RTL Hingga waktu berapa? Kami dilibatkan waktu sampai tanggal 21 Oktober itu sudah penutupan Kurang lebih 3 minggu semuanya sudah clear Satu minggu kita pelaksanaan finishing, tanggal 21 kita melakukan penutupan Tim Liputan, Surabaya TV Terima kasih telah menonton!